Intro Kita ke informasi pertama, Saudara Aparat Kepolisian Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Maluku menetapkan dua tersangka dalam kasus penimbunan BBM jenis Pertalai 3,4 ton di sebuah bengkel di kawasan Ongkoliong, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Usai diamankan bersama barang bukti 3,4 ton BBM jenis Pertalai dan dua unit mobil dari sebuah bengkel di kawasan Ongkoliong, Desa Batu Merah, Kota Ambon pada pekan lalu, dua pelaku penimbunan BBM berinisial SA dan NM kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Aparat Kepolisian Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Maluku. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan penimbunan Pertalai dengan cara menggunakan dua unit mobil untuk melakukan pengisian Pertalai di sejumlah SPBU secara berulang kali. PSK Subdit 4 di Reskrim Sus Polda, Maluku mengatakan, mode operandi yang dilakukan keduanya yakni hasil dari pengisian Pertalai menggunakan mobil dari sejumlah SPBU ditimbun di bengkel, kemudian akan dijual kepada pelanggan yang datang untuk membeli. Sudah penetapan tersangka, motifnya di sini, menjual kembali BBM jenis Pertalai dari hasil kegiatan tetap BBM memperoleh keuntungan yang cukup besar. Modus operaninya tersangka melakukan pengisian BBM jenis Pertalai di beberapa SPBU di kota Ambon, kemudian disimpan atau ditimbun, setelah itu BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat. Sementara itu, kasus tersebut masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku